Masjid Raya Makassar dibangun pada tahun 1948 yang diperakarsai oleh seorang ulama asal Kopaten Boneh, Kiai Haji Ahmad Boneh. Masjid Raya Makassar berdiri di atas lahan seluas 13.000 meter persegi. Masjid Raya Makassar merupakan sentralisasi kekuatan umat muslim di Sulawesi Selatan dalam melawan penjajah. Kala itu sehingga masjid ini menyimpan sejarah panjang perjuangan umat muslim saat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Selain itu, Masjid Raya Makassar juga memiliki sejarah tersendiri bagi Indonesia karena dari sinilah cikal bakal munculnya Musabah Khatilawatil Quran atau MTK. Masjid Raya Makassar merupakan tuan rumah dalam perhelatan Musabah Khatilawatil Quran di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1968 silan. Presiden pertama dan kedua yakni Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto juga sudah pernah melakukan sholat Jumat di masjid ini. Sejak di prakara saya tersebut, akhirnya para pemuka dan para tokoh agama pada saat itu melaksanakan pertemuan dan terpilihlah Kiai Haji Muhammad Mukhtar Lutfi sebagai ketua pembangunan pertama Masjid Raya Makassar untuk pembangunan Masjid Raya ini. Dan pengurus atau ketua pembangunan yang terpilih kemudian itu mengusahakan mengumpulkan dana pada saat itu. Lalu pada bulan Maret tahun 1948, maka peletakan pertemuan Masjid Raya dilakukan. Masjid Raya Makassar sering menjadikan destinasi wisata religi bagi wisatawan yang datang ke kota Daeng. Karena sentuhan Mediteranian pada arsitekturnya layaknya masjid-masjid di Timur Tengah. Selain itu, setiap jemaah yang datang juga seakan diingatkan akan perusahaan Islam di Cordoba, Sepanyol. Hal ini terlihat dari mihrab masjid yang seluruhnya berhias tulisan Asmaul Husna dengan ornamen arsitektur Cordoba, Sepanyol. Barisan tulisan kaligrafi indah yang menghiasi dinding dan langit-langit masjid menambah daya tarik tersendiri. Daya tarik lainnya adalah dua buah menara yang masing-masing memiliki tinggi 47 meter dan berdirinya menara setinggi 66,66 meter di Masjid Raya yang memiliki arti sebagai lambang jumlah ayat dalam kitab suci Al-Quran. Dari segi konstruksi, masjid sengaja dirancang terbuka dan berjendela kaca, sehingga memanjakan setiap jemaah yang datang karena dapat menikmati kesejukan angin yang masuk melalui jendela. Masjid Raya tentunya menjadi kebagaan sendiri, tidak hanya bagi umat muslim di kota Makassar, akan tetapi juga di Sulawesi Selatan. Keindahan arsitekturnya dan desain yang dibuat tanpa jendela memberikan kesejukan angin sepoi-sepoi ketika umat muslim beribadah di Masjid Raya. Wida Anggreni, Arief Tirtana, Kompas TV, Makassar.